Setelah debat pertama calon presiden digelar pekan depan, giliran calon wakil presiden atau Jumat depan yang akan beradu gagasan dalam debat. Tiga calon wakil presiden Mohaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD mengaku siap menghadapi debat. Debat pertama calon wakil presiden 2024 akan digelar pekan depan. Debat Cawa Pres akan mempertemukan Mohaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD. Calon presiden nomor urus satu Anies Baspedan menyatakan tidak meragukan kemampuan debat Mohaimin Iskandar. Anies menyebut, Mohaimin merupakan sosok yang mumpuni dan telah teruji. Gus Imin itu adalah cawapres yang memiliki kompetensi yang lengkap. Dan cawapres yang bukan muncul mendadak. Ini cawapres yang sudah menjadi bagian dari perjuangan sejak muda. Jadi kalau sekarang dipandang mumpuni, ya memang sudah teruji. Terujinya oleh siapa? Oleh waktu, oleh tantangan, dengan keuletan yang dilewatinya. Jadi saya bangga sekali dengan pasangan saya, Gus Imin, dan saya tidak ada keraguan sedikitpun. Sementara timnas Anies Muhaimin menyebut, nama Mahfud MD sebagai lawan berat, Muhaimin didebat cawapres nanti. Karena beliau juga punya rekam pincak yang panjang ya, dalam konteks aktivisme, dari mahasiswa, debat-debat di DPR, di MPR, beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya cawapresnya cawapresnya itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat cawapresnya cuma Mahfud MD kira-kira bisa. Cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Bung Raka, juga mengaku sudah siap menghadapi debat. Terkait persiapan berdebat cawapres? Udah, saya sebenarnya terakhir menjawab itu terus lho. Gimana? Nanti bisa kacau. Apa aja untuk persiapan ya bang Gibran? Ya, pendalaman materi dan lain-lain aja. Pendalaman materi? Udah, udah, udah. Materi apa juga? Partai Kerindra menegaskan Prabowo Subianto percaya pada kemampuan Gibran dalam debat. Kerindra menyebut, debat cawapres nanti akan menimbulkan kejutan. Pak Prabowo percaya 100% dengan calon wakil presidennya. Pak Prabowo mengerti betul, merasa Pak Mas Gibran mengerti betul apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan, masalah-masalah apa yang akan dikemukakan, termasuk solusi apa yang menjadi alternatif bagi penyelesaian atas masalah itu. Maka itu debat nanti akan menimbulkan kejutan. Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD juga mengaku siap menjalani debat cawapres. Mahfud menyatakan, tidak ada persiapan khusus untuk debat nanti. Mahfud juga menyebut Muhammad dan Gibran sebagai lawan berat. Gue persiapan debat. Kalau menurut saya, debat itu nggak perlu persiapan. Persiapan apa kan, pertanyaannya tertutup. Nanti saya siap apa, nanti pertanyaannya lain. Saya kan udah 30 tahun jadi dosen, sudah biasa berkebat, nggak bisa persiapan. Lawan paling berat saya ya Cah Imen. Sama itu ya, Mas Gibran, Cah Imen, sama berat lah. Ini kan sama-sama spontan. Debat perdana cawapres akan digelar 22 Desember mendatang. Masalah ekonomi, keuangan, pajak, infrastruktur, dan pengelolaan APBN menjadi tema debat pertama cawapres. Tim Liputan, Kompas TV